Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Pulang dari mudik rumah sepi Saat masuk rumah syok Ternyata diceritakan Rizka sedang libur sekolah Ia mengajak ibunya, Yuni dan Albi untuk mudik kampung Agar bisa liburan dengan kakek dan neneknya Namun karena mendadak, akhirnya Albi tidak bisa ikut Hanya ibunya yang bisa Lantaran memang usaha warung sembako di rumah Alhasil, mereka pergi berdua dengan kendaraan umum Yuni memberikan penjelasan Jika nanti ayahnya akan menyusul Jika pekerjaannya di kantor selesai Demi menenangkan hati anaknya Yuni menyadari Jika putrinya ingin sekali bersama keluarga berkumpul Akhirnya, diputuskan untuk libur selama satu minggu di kampung Namun, baru tiga hari Yuni mendapatkan kabar jika adik ibarnya sakit keras di kota Mendengar hal tersebut Ia buru-buru pulang ke kota Ia sadar benar Jika suaminya tidak mungkin menemani Apalagi pekerjaannya banyak Ibu mutuanya juga tidak mungkin merawat Karena orang terdekat adalah dirinya Alhasil, hari keempat sudah kembali ke kota Hanya saja saat sampai di rumah Dia heran Pintunya tak terkunci tapi sepi Atas dasar itu Yuni langsung masuk rumah Namun saat masuk rumah Ia syok Ia mendapati rumahnya berantakan Barang berharga berupa gelang, kalung, uang raib Bahkan laptop kerja suaminya hilang Dia kaget dan tak menyangka Ternyata ketika malam ditinggal suaminya merawat adik ibar Ada maling masuk rumah Ujungnya ditinggal mudik malah jadi petaka Meskipun ia menangis Tapi masih bersyukur Karena semua keluarga selamat Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax